assalamualaikum sahabat dapur naswa kali ini saya akan membuat minuman yang lagi viral ya yang lagi hit saat ini inilah dalgona cafe ini resepnya kalian mau pakai bubuk apapun resepnya anti gagal dan temukan rahasia di dalamnya selamat menonton inilah untuk bahan-bahannya ya bahan untuk dalgona sangat mudah didapat di tuku-tuku terdekat ya pertama ada top copy yang rasa cappuccino terserah mau ganti yang lain juga bisa ada gula dan juga ada susu ini juga susunya terserah mau yang SKM UHT atau verus milk juga bisa dan karena di rumah ada bubuk red velvet jadi aku mau buat yang red velvet juga pertama-tama kita buka untuk cappuccino nya ya ini aku pakai dua saset karena aku ingin buat yang agak banyak ya buat orang-orang di rumah setelah cappuccino nya dibuka kita akan tambahkan gula ini tambahkan gula 3 sendok kalau untuk satu saat set satu sendok setengah saja tidak apa-apa setelah itu kita kasih air air matang ya dingin atau hangat juga bisa ini beri 7-8 sendok airnya setelah bahan-bahannya sudah masuk ini lalu kita mixer ya kenapa kita pakai mixer agar lebih cepat mengaduknya ya kalau pakai sendok atau wix yang tanpa mixer itu nanti akan sangat lama sekali dan kalau aku nggak pakai mixer ya ini untuk mengembangnya juga akan sangat lama aku pakai mixer gini aja itu mengaduknya bisa sampai lima menit lebih itu baru bisa mengembang sempurna nah ini sudah mengaduk 4 menit lebih ya tapi hasilnya tidak mengental dan mengembang juga nah ini rahasianya ya teman-teman yang anti gagal kita tambahkan SP setengah sendok teh saja ya selanjutnya kita aduk-aduk lagi ya dan kita lihat hasilnya ini hasilnya sudah mulai mengental dan mengembang ya ini setelah mengaduk 5 menit ya kappuccino nya sudah mengental dan hasilnya sangat lembut ini untuk yang rasa red velvet ya aku ambil bubuknya 2 sendok makan penuh atau kalau ditimbang nanti itu 30-40 gram lalu kita tambahkan gula seperti tadi 3 sendok dan juga untuk airnya 7-8 sendok rajikan dan caranya sama dengan kappuccino yang tadi kita tambahkan SP ya setengah sendok teh dan lalu kita aduk sampai menental kita siapkan gelas dan juga es batu lalu kita tuang ya susunya ke dalam gelas secukupnya secukupnya saja dan kita kasih krim kofi nya tadi biar lebih cantik dan menarik kita hias ya kita taburkan granulate dari kappuccino nya yang tadi nanti kita beri daun mint dan juga ureo ini inilah hasilnya teman-teman selamat mencoba aduh aduh yeah yeah Terima kasih telah menonton!